Intro Mbak, kamu bisa lihat? Mumpung mas Donil lagi gak ada di rumah Dan Sandra juga lagi istirahat di kamar Aku bisa nonton rakur sepuasnya Ibu Alhamdulillah Ibu udah bisa lihat, Bu Belum, Rahmi Tapi, Ibu kok nonton rakur? Nonton rakur? Nonton rakur? Terus saya dengerin, jadi dengerin alur ceritanya aja gitu loh, Rahmi Ya Allah, Bu Saya pikir Ibu udah bisa lihat, saya ikut seneng Tapi untungnya, Bu, Ibu bisa bahasa Korea Jadi, walaupun gak bisa lihat, tapi udah tahu ceritanya Ya Allah, Rahmi Gak usah kasihan sama saya, udah gak apa-apa Saya emang lagi dapat ujian aja dari Allah Iya, Bu Ehm, Bapak udah pulang? Bapak belum pulang, Bu Yaudah nanti kalau Bapak udah pulang, kasih tahu saya ya Baik, Bu Iya Ibu mau makan Saya udah banggain makanannya, Bu Oh Bu, jangan dikobok-kobok makanan Ehm, mau cari apa? Bu, 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 bukan makan Mau cari handphone saya? Oh, ini, ini, Bu Iya, mau saya bantu gak, Bu? Iya, tolong cari kontaknya Pak Donny Oh, makanya, iya Terima kasih ya, Bu, ya Sudah, sudah Sudah, sudah Nomor yang ada tujuan tidak dapat menerima panggilan Anda Kenapa, Bu? Gak bisa dihubungin Rami, kamu telfon Pak Jaka deh Bilang dia besok masuk untuk nantar saya ke rumah sakit Baik, bentar ya, Bu Ini nanti, makasih ya Kita mau main dulu Yaudah 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 Halo Ini siapa ya? Tante telponnya nanti lagi ya? Tante telponnya nanti lagi ya? Bagi main game nih Udah dulu ya? Udah Tante telponnya nanti lagi ya? Ternyata beneran ya udah perlu anak Tante telponnya aduin ke Papa nih Hah, ancam lagi aduin ke Papanya Ah, udah ah, udah biarin aja Om Jack mau sendiri dulu Senyum dong, om Rami Iya, Bu Pajakannya udah dikasih tau Itu, Bu Itu, Bu HPnya mati Gak bisa dihubungin Amin Kek Nenek udah cachet ya? Gimana gak cahet orang jalan kaki seharian Ya pasti cape lah Eh, aduh Kaki Nenek udah sakit Nani, sirah dulunya sampai capainya hilang. Bapak, ayo kita jalan lagi aja ya. Sebentar lagi kan malam, kita kan harus dapet kontrakan. Kamu mau ngebut halto sama nombor toko kayaknya? Jumret! Jumret! Itu pasti Jumretnya. Kita harus juga dia kasihin orangnya ke Jumret. Caranya jadi mantap. Kita nyerang aja pak kita sebaring-baring. Kita tak nak capainya. Semua kurang-papak dia. Nampain tu! Hei! Sini ini banyak-gegak. Jauh, jangan putain disayah perjalanan! Pak Syed, jangan putain di sini aja! Eh! Sini banyak-gegak! Jauh, jangan putain disayah! Cepasit! Pak Syed! Tak pergi ini! Tak wesa! kamu memang bukan jambretnya tapi pasti kamu komplotannya kan udah jangan ngelak ini buktinya pasti ada sama kamu saya lagi nunggu cucu saya kasihan nunggu cucu kamu berarti cucu kamu jangan kita bagi Lucu'mana cucu kamu? bukan, cucu SAND dia bukan jambret udah, 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 udah. udah, udah, udah. itu kita satu! balikin balikin kita sih aku gimana? aku di bawah? Oh iya Nenek, kerem aku tinggalkan Nenek sendiri. Nek! Nah ini nih, tas Nenek yang jamret tadi nih. Loh, Nenek saya mana kok tasnya bapak pegang? Nenek jamret tadi? Iya, jamret apa? Tadi Nenek itu jamret tas. Nenek-neneneknya ketangkep deh. Tapi dia nggak ngaku, malah dia bilang cucunya yang jamret. Terus sekarang dimana? Dibawa ke pos Hansip. Pos Hansip mana pak? Emang kamu siapa? Saya cucunya. Cucunya Nenek itu? Berarti kamu jamretnya dong? Ma! Bukan saya pak, justru saya sama Nenek saya ngelawan jamret itu. Tapi jamret itu kabur, bawa tas saya. Kamu nanti jelasinnya di pos Hansip aja, ayo ikut! Ya ayo! Terus, terus umpan terobosan ya. Terus lari, 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 lari! Kokol! Eh, jago kan saya? Eh, dua kosong udah. Oke. Om, sholat yuk. Udah Tantan, kamu aja sana sendiri yang sholat. Perasaan, aku nggak pernah lihat omjek sholat. Kata papa, orang yang nggak sholat itu, rancikinya serut. Bisa jadi juga sih. Soalnya, omjek selalu apes. Setiap kali dapat uang, selalu aja ludas. Makanya, sholat om. Ayo cobain dulu. Ih, cobain apa? Cobain sholat. Hah, cobain kosolat. Cobain itu makan, bisa bikin kenyang. Cobain sholat om, rezeki om pasti lancar. Kalau rezeki lancar kan. Kalau mau beli makanan apa aja, pasti bisa om. Ya, bener juga sih. Yaudah deh, om cobain sholat. Tapi Tantan, kalau om rezekinya masih serut, om ogah sholat lagi. Sebelum sholat, ambil air wudhu dulu om. Iya, tau Tantan. Eh, gini-gini juga om dulu sholat. Sebelum sholat, ambil air wudhu dulu. Remen pisannya, eh. Om, air wudhu jangan pakai air minum om. Lagian, segelas mana cukup buat wudhu. Pakai air keran aja di kamar mandi. Tantan, ini air bukan buat wudhu. Ini buat diminum, Tantan. Eh, om Cik takut kawusan aja nanti pas lagi sholat. Makannya minum dulu. Udah gak haus om. Udah, udah gak haus. Tapi kau sekarang kerasa lapernya. Enak halinya kalau makan dulu sebelum sholat. Yah, mau sholat aja pakai banyak alesan. Buruan om. Abis sholat, aku mau doa yang lama buat kalian, Cak. Oma, santai banget. Ntar telat sholatnya. Udah, yuk. Udah. 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 Udah, yuk. Udah. Udah. Udah.